44. Mulai dekat hari ini Tama pulang larut malam karena harus ada beberapa meeting penting yang dihadirinya bahkan hari ini pun dia bertemu dengan Ray. 45. Tama sudah meminta maaf pada Ray karena dia kembali lagi ke kota ini. Karena bisnisnya di sana tak berjalan lancar. Tapi dia bisa memastikan kalau Clara tak akan mengganggu kehidupan Ray dan Felisa lagi. 45. Tama masuk ke dalam kamar tapi dia tak menemukan Clara. Tama panik dia pikir. Clara kabur untuk menemui Ray. Karena dia baru saja berjanji akan menjaga Clara. 46. Ray mencari seisi rumah tapi tak menemukan Clara. Dibukanya lemari kamar baju Clara masih tersusun rapi. 47. Kemana dia? Gumam Ray. Sambil merogoh ponselnya untuk menghubungi Clara. Dan ponsel Clara berbunyi di kamar mereka. 47. Tidak mungkin Clara meninggalkan ponselnya. 48. Ujar Tama-Tama berpikir untuk menanyakan pada Bella di mana Clara. 49. Tama langsung ke kamar Bella. 49. Celek. Pintu kamar dibuka Tama pelan. 49. Dia sudah tahu kalau jam segini pasti Bella sudah tidur tapi dia penasaran dengan Clara. 50. Mau tak mau dia harus membangunkan Bella tidur tapi pemandangan yang 51. Pertama dilihat oleh Tama adalah di mana Bella sedang memeluk Clara. 52. Keduanya tengah tertidur pulas. 53. Hati Tama tampak lega karena Clara sudah mulai mau berinteraksi dengan Bella. 53. Bahkan saat ini mereka sudah 53. Tertidur seperti ibu dan anak. 53. Sesungguhnya Tama menutup pintu pelan. 54. Dia tak ingin mengganggu kedua orang ini. 54. Tama memilih membersihkan tubuhnya. 55. Pagi ini Clara bangun dengan merentangkan kedua tangannya. 55. Semalam dia merasa sedikit kaku karena tak bisa bergerak bebas. 55. Bella tak mau dilepas olehnya pelan-pelan. 55. Clara menyingkirkan tangan bocah perempuan ini. 55. Clara bangkit dan ingin membersihkan tubuh serta luka bakarnya. 56. Sudah bangun? 56. Tanya Tama tersenyum. 56. Kenapa tak membangunkanku semalam? 57. Tanya balik Clara. 57. Aku melihat kau terlalu nyenyak. 58. Jadi aku tak tega membangunkannya. 58. Jelas Tama. 58. 59. Dot aku menemani Bella. 59. Tidur. 60. Dia minta dibacakan cerita. 60. Ungkap Clara terima kasih. 61. Untuk. 61. Sudah mulai mau menerima Bella dalam hidupmu. 61. Ucap Tama tersenyum. 61. Dia juga anakku. 62. Sahut Clara menarik handuk lalu masuk. 62. Kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri. 63. Semalam. 63. Semalam dia berpikir akan menerima Tama dan Bella dalam hidupnya ingin merebut Ray kembalipun. 63. Takkan mungkin lebih baik dia mulai menata hidupnya yang sudah hancur ini. 64. Pak. 64. Dimana Mama? 64. Tanya Bella yang keluar dari dalam kamarnya mencari Clara Mama sedang mandi sayang. 65. Ayo Papa temani Bella mandi dan kita sarapan. 65. Ajak Tama. 65. Kenapa Mama mandi, Pak? 66. Apa? 66. Luka Mama sudah sembuh? 67. Tanya bocah polos itu. 67. Luka? 68. Mama terluka sayang? 69. Tanya Tama iya. 69. Kemarin Mama tersiram air panas di perutnya. 69. Ujar Bella Tama merasa khawatir terjadi sesuatu pada perut Clara. 69. Bella mandi dulu iya. 70. Papa siapkan air mandinya. 70. Papa melihat Mama dulu, ucap Tama membuka pakaian Bella dan membawa bocah itu ke kamar mandi selesai dengan Bella Tama segera masuk ke dalam kamarnya. 70. Clara keluar dari kamar. 71. Dengan mengenakan handuk yang dililit ke tubuh tinggi langsingnya. 71. Tam. 72. Kenapa masuk? 72. Tanya Clara gugup karena Tama mendekat padanya. 72. Kata Bella kamu luka kemarin. 73. Kenapa tak mengabariku? 73. Tanya Tama cemas. 74. Hanya luka bakar kecil aku bisa mengatasinya. 74. Jawab Clara. 74. Mana? 75. Coba aku lihat. 75. Nanti infeksi. 75. Ucap Tama refleks menarik handuk Clara dan menampakkan tubuh mulus Clara yang di bagian perutnya sedikit mengelupas. 75. Tam. 75. Peki Clara malu it. 75. Kenapa? 76. Tanya Tama cuek. 76. Sudah aku bersihkan tadi di kamar mandi. 76. Kemarin juga sudah diobati Bella. 76. Ujar Clara menarik lagi handuk yang dijatuhkan Tama dan menutup kembali tubuhnya. 76. Ayo kita ke dokter. 77. Ajak Tama. 77. Hanya luka kecil Tam. 77. Tidak apa-apa. 77. Palingan dua hari lagi sudah sembuh. 78. Tolak Clara. 78. Biasanya kamu paling takut dengan luka dan berat badanmu bertambah. 79. Kenapa kamu? 79. Cuek sekali saat ini. 79. Nanti juga sembuh. 79. Kemarin aku sudah memesan salep yang bagus. 80. Kau kenapa bawel sekali sekarang? 80. Ujar Clara aku bukan bawel. 80. Aku takut terjadi apa-apa denganmu. 80. Kalau saja Bella tak memberi tahu padaku pasti sampai lukamu sembuh pun aku tak tahu. 80. Suami macam apa aku? 80. Ujar Tama aku tidak apa-apa. 81. Tenang saja. 81. Ucap Clara mendekat dan menyakini Tama-Tama melihat bibir Clara yang ping alami. 81. Bentuk tubuh. 81. Clara memang sangat ideal. 81. Dia seorang model. 81. Munafik jika Tama tak menginginkan Clara tapi dia berusaha menahan dirinya agar Clara tidak. 81. Dia merasa risih apalagi Clara sering mengancam ingin pergi dari Tama. 81. Tama mendekatkan wajahnya pada Clara dengan memberanikan diri dia melmat bibir Clara. 81. Soal Clara marah atau tidak urusan belakangan bagi Tama. 81. Saat ini dia sudah tak bisa menahan diri lagi melihat Clara hanya mengenakan handuk. 81. Saat ini saya akan bagikan cara hapus background foto di Android tanpa aplikasi tambahan ya. 81. Kalian gak perlu install aplikasi lagi di Playstore. 81. Langsung aja ke caranya. 81. Untuk caranya kalian kembah Google dulu terserah ya. 81. Kalian pakai obsekusi browser Opera Mini, Google Chrome, bisa semua. 81. Kalau sudah. 81. Kalian ketikkan Remof Wiki. 81. Ketik Remof Wiki ya. 81. Terus pilih yang paling atas sendiri ini. 81. Terus kalian pilih upload image. 81. Kalian pilih gallery. 81. Foto. 81. Anime. 81. Terus kalian masukkan fotonya ya. 81. Contohnya seperti ini. 81. Kok ingin hapus background ya. 81. Nah ini ya jadinya. 81. Ini yang original. 81. Terus ini yang udah gue hapus backgroundnya. 81. Kalau sudah kalian tinggal download aja ya. 81. Download. 81. Unduh. 81. Terus kalian bisa buka langsung. 81. Nah ini. 81. Backgroundnya udah kehapus. 81. Jadi seperti ini. 81. Keren ya. 81. Oke caranya seperti itu. 81. Terima kasih dan sampai jumpa. 81. 82.